Net 5, Presiden Direktur PT Freeport Maruf Syamsuddin mendatangi Kejaksaan Agung Jumat Dinihari. Kedatangannya untuk lengkapi pemeriksaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Setelah hampir selama 12 jam mengikuti sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Presiden Direktur PT Freeport Maruf Syamsuddin langsung mendatangi Kejaksaan Agung guna menandatangani berita acara pemeriksaan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Maruf tiba di Kejagung sekitar pukul 00.30 Jumat Dinihari. Kunjungan Maruf ke Kejaksaan Agung terkait dengan perkara yang diduga melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto. Dalam kunjungan ini, Maruf mengakui bahwa dirinya diberikan sebanyak total 24 pertanyaan dalam pemeriksaan. Saya tadi barusan melengkapi yang dari tadi pagi jumlah total 24 pertanyaan dan memang kesepakatan bersama. Saya datang kemari setelah MKD, kemudian saya melengkapi jadi total 24 pertanyaan. Adapun barang bukti memang sudah ada di sini sejak dari tadi pagi. Direktur penyedikan Jampid Dus, Armin Syah, mengatakan bahwa kedatangan petinggi PT Freeport ini ke Kejagung atas inisiatif Maruf sendiri. Saya tadi pagi sudah minta keterangan, karena belum dipanggil MKD, selesai saya tawarkan. Gimana Pak, Bapak capek nggak saya bilang? Oh udahlah nggak apa-apa, tanggung katanya gitu. Ya udah kita ambil keterangannya. Sebelumnya pada sidang Mahkamah Dewan Kehormatan sempat disinggung mengenai ponsel yang dipinjam Kejaksaan Agung guna penyelidikan. Maruf Syamsudin menjalani sidang MKD sejak Kamis siang hingga Jumat Dinihari. Sebelumnya ia juga telah diperiksa Kejaksaan Agung sejak Rabu dan berlanjut hingga Kamis.